Hai dengan tema hari ini ya ini adalah spesial buat jamah di Banjarmasin dengan tema pernikahan tidak harus cinta ya tema yang sangat menarik khususnya bagi jamah yang sudah menikah dan juga yang belum menikah ya kira-kira apa isinya dan bagaimana kita ini dan mohon sekarang jamah menyiapkan perlengkapannya ya senjatanya ya pulpennya tool untuk menulis dan seterusnya sehingga kajian kita benar-benar bisa mendapatkan manfaat untuk itu kajian pada pagi hari ini kepada Ustaz Zuna Ustaz kita Ustaz Syafiq Riza Basalamah mahafizahullah ta'ala faliatafaddal Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ana dari tadi nunggu muqaddimahnya panjang banget anda berdiri sampai pindah-pindah di dalam sana tapi muqaddimah itu penting karena tanpa muqaddimah kita nggak bisa masuk jamah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat teraksana semua keindahan yang kita lihat dalam kehidupan kita semua kenyamanan yang kita rasakan Masya Allah ada apa rame-rame disini ada tempat kosong disini Ustaz Ustaz gimana nggak kasih tempat Ustaznya ambilin kursi satu lagi Ustaznya Ustaz pakai kursi ini kajian bukan buat Ustaz ini menemenuin tempat Ustaz ini buat jamaah Ustaz Masya Allah itu semangat menuntut ilmu beliau Alhamdulillah jamaah semoga Allah meneguhkan kita di atas agamanya sampai mati usulul khatima Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salawatmu salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam untuk keluarga beliau untuk isteri-isteri beliau untuk putera puteri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi yang terutama untuk Abu Bakar as-siddiq untuk Umar bin Khattab untuk Uthman bin Affan Zinnurain dan untuk Ali bin Abi Talib Abi Siptain radiyallahu ta'ala anhum ajma'in amma ba'd apa temanya? pernikahan tidak harus cinta cinta itu bukan segala-galanya dalam pernikahan tapi diperlukan ada cinta sebagian orang berpikir kalau cinta sudah hilang dari rumah tangga maka solusinya adalah berpisah dan bercerai terkadang kita melihat banyak perceraian yang disebabkan hal-hal remeh yang seharusnya kalau suami istri itu berpikir perceraian itu tidak terjadi apabila terjadi pernikahan karena cinta yang sudah tumbuh sebelum pernikahan selama tidak mengantarkan kepada perbuatan haram seperti pacaran antung kadang-kadang cinta sama seorang perempuan awal datang ke masjid Imam Syafi'i lihat perempuan Allahu Akbar ana mau sama dia nih umpamanya boleh antung melihat ana lihat anaknya baik subhanallah lihat auranya dalam kondisi mendung tapi tetap terang itu perempuan masya Allah ini kan membuat orang kadang-kadang jatuh cinta ketika itu wanita juga cinta sama antung apa yang harus antung melakukan lamar dia subhanallah kata Rasul salallahu alaihi salam dalam hadis yang niwetkem Ibnu Majah lam nara lil mutahabaini misrin nikah kami itu tidak pernah melihat untuk dua orang yang saling mencintai obatnya yang lebih manjur daripada pernikahan jadi kalau antung cinta sama dia bismillah pernikahan itu obatnya bukan pacaran karena sebagian orang apalagi yang muda-muda di masa sekarang ini hampir pernikahan mereka itu dimulai dengan pacaran jarang sekali yang nikahnya sesuai dengan syari kadang-kadang sebagian sudah berpacaran bertahun-tahun ada sebuah kejadian yang masih ingat di Purworejo di Jawa Tengah sana itu tuan rumah cerita Ustaz anak punya keponakan Ustaz ini baru nikah sebulan yang lalu mungkin di sini pernikahannya baru berumur enam hari Ustaz sudah bercerai Ustaz padahal mereka pacaran enam tahun sejak SMA sampai kuliah selesai kuliah menikah dalam masa pacaran itu sudah banyak dosa yang dikerjakan dan dilakukan maka kalau antum cinta dengan seseorang silahkan lamar tapi gimana Ustaz dicari yang lainnya Pak Antum bingung emangnya perempuan cuma satu ada sebuah syair Arab yang mengatakan nakil fu'adaka haithu syikta minal hawa malhubu illa lilhabibi al-awwali kau sirahkan pindahkan hatimu kemana kau suka tapi cinta tetap buat kekasih yang pertama kan manzilin fil ardi yakla fulfata wa haninuhu abadan di awali manzili bener gak bener gak kayaknya belum gak tau yang muda-muda gak tau lah yang tua-tua sekairul kayaknya udah tau gitu kan itu hati bisa kemana-mana tapi kadang-kadang masih kepikiran dengan cinta pertama dia memang akan tetapi katkala antum mencintai seseorang kemudian cinta antum ditolak karena keluarganya tidak menerima antum karena itu perempuan juga mungkin tidak suka sama antum Bismillah antum minta kepada Allah Azza wa Jal Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi agar memberikan kepada antum seorang pasangan hidup antum mau satu mau dua minta bebas sama Allah Azza wa Jal antum minta sama Allah minta pasangan hidup yang lebih baik daripada seorang yang itu dicintai jamaah kalau antum melihat orang tua yang muda-muda melihat orang tuanya kadangkala antum melihat kayaknya ayah sudah gak cinta sama ibu kayaknya ibu sudah gak suka sama ayah kenapa sering terjadi keributan tapi kenapa rumah tangga mereka bertahan ini buat yang tua-tua yang sudah punya anak banyak jangan dipikir istri antum cinta sama antum kadangkala kesian sama antum aduh kesian bapak takut ibu tinggal setruk kadangkala kesian betul makanya tidak semua pernikahan dibangun di atas cinta Allah ketika berbincang tentang pernikahan Allah mengatakan manusia manusia tidak menikah dengan binatang makanya kalau ada yang bertanya Ustaz bolehkah Ustaz menikah sama jin Allah menjadikan pasangan hidup kita dari diri kita apa tujuannya di taskulu agar kalian mendapatkan kedamaian ketenangan ketentraman sakinah yang dicari cinta gimana Allah yang bikin cinta apa kata Allah Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang untuk melihat ketika Allah mengatakan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri Allah mengatakan kholaqo itu milik Allah semuanya tapi takkan bicara cinta dan kasih sayang Allah bicara ja'ala sebagian ahli tafsir mengatakan harus ada usaha dari kita untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang yang seperti itu ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang-orang yang mau berfikir ketika antum menikah karena cinta dan antum tidak melakukan yang haram sebelum pernikahan itu insyaallah pernikahan antum akan langgeng dan harmonis tapi sebaliknya kalau ternyata sebelum menikah antum telah melakukan yang haram dengan itu perempuan antum telah berjalan berduaan dengan itu perempuan antum telah memegang tangan itu perempuan mungkin antum mencium itu perempuan mungkin antum berzina dengan itu perempuan kemudian menikah ketahui lah pernikahan antum kalau tidak bertobat akan berakhir dengan percayaan kenapa antum pernah melihat orang yang sedang pacaran lengket kayak rangkul ketika pacaran naik motor subhanallah itu sampai merangkul kepada pacarnya kadang-kadang di tempat yang gelap-gelap mereka berduaan tempat yang remang-remang ketika sudah menikah gak ada lagi rangkulan hangat itu kenapa hilang karena syetan kerjanya berbeda sebelum menikah menikah kerjanya syetan itu bagaimana membuat dua orang ini berzina terus setan memisikkan hal itu menggoda ketika sudah menikah syetan bekerja lagi tapi memisahkan antara kalian berdua bahkan termasuk dosa yang paling dicintai syetan adalah percayaan ada sebuah kejadian di masa Umar Khattab r.a dalam sebuah asar yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya tarikhul kabir diceritakan di masa Umar Khattab r.a ada seorang lelaki yang namanya Ibnu Abi Azra adu Ali nama dia buruk di kota itu mungkin di Medina orang gak suka sama dia karena terkenal perempuan-perempuan yang dia nikahin selalu gugat cerai ini pertanda lelaki itu gak baik antum kalau menikah cerai menikah cerai menikah cerai orang akan berperasa buruk sama antum ada apa sama antum akhirnya laki-laki ini ingin membersihkan namanya dia ingin menyampaikan kepada manusia yang ada bahwa penyepat percayaan itu bukan dirinya tapi perempuan-perempuan itu pulang dari masjid dia aja Abdullah ibn Abi Arqam ke rumahnya dia ingin kasih tau kau singgah ke rumahku supaya kau tau gimana istriku masuk ke rumahnya dia berkata kepada istrinya Abdullah ibn Arqam itu mendengarkan komunikasi suami istri ini apa kata Ibn Abi Arqam mengatakan kepada istrinya aku minta kepadamu dengan nama Allah apakah kamu membenci aku kata istrinya kau jangan minta sama nama Allah apa usah ngomong yang lainnya gak usah bicara tentang cinta aku minta kau dengannya jujur sampaikan kau cinta sama aku akhirnya aku benci sama kamu Ibn Abi Azra akhirnya berkata kepada Abdullah ibn Arqam atas semak kau dengannya omongan dia dimana aku mau hidup sama seorang wanita yang tidak cinta sama aku bagaimana kondisi rumah tengahku akhirnya berangkatlah dia menuju kepada Umar min khattab dia mengatakan ya amirul mu'minin itu orang-orang membicarakan kalau aku ini membolimi para wanita kau tanya ini sama Abdullah bagaimana kondisi istriku sebenarnya akhirnya dipanggil istrinya sama Umar supaya datang datang istrinya Umar berkata kepada dia kamu yang tadi ngomong sama suamimu kamu benci sama dia dia itu minta sama aku dengan nama Allah gimana apa boleh aku bohong kalau na'am boleh bohong bahwa Bapak bohong yang boleh itu tiga siapa yang bisa jawab mana hadiahnya insyaAllah nah bohong ketika perang ketika suami untuk baikkan istri kayak apa modelnya bohong untuk meraih istri gak bohong beneran yang ketiga antum pernah bohong gak sama istri sering bohong Allah Allah Akbar nah nah kirim hadiahnya tinggal satu lagi nah mendamaikan dua orang yang bermusnah nasyaAllah kirim yang kecil hadiahnya jangan banyak ini cuma satu jawabnya kirim ke belakang jadi bohong dalam urusan rayu merayu itu boleh bukan bohong beneran sebenarnya ditanya kau cinta gak sama aku Allahu Akbar sejak aku bangun tidur aku kebaik sama kamu ajak Allah Allahu Akbar lalu apa kata Umar bin Khattab sedikit rumah yang dibangun di atas cinta sedikit ada itu akan menjadi sempurna ketika rumah tangga itu dibangun di atas cinta tapi kalau cinta itu hilang karena biasanya seorang lelaki melihat istrinya mungkin tidak secantik yang dulu istrinya tidak seramping yang dulu karena biasanya perempuan habis nikah hamil punya anak hamil punya anak kadang-kadang dia mulai cinta itu hilang sama istrinya tapi kebanyakan orang itu bermu'amalah bergaul sama istrinya istri bergaul sama suaminya itu bil islami wal ihsa ingat dengan dua hal ini Islam kamu itu muslim kamu itu punya kewajiban berbuat baik sama binatang kita ini disuruh berbuat baik sama binatang apalagi sama manusia apalagi ibunya anak-anak kita istri kita wal ihsan in allaha ya'mru bin ihsan kita diperintang untuk berbuat baik inilah yang menjadi standar seorang mu'min seorang muslim ketika bergaul sama keluarga itu yang menyebabkan pernikahan itu bertahan tidak harus dengan cinta makanya yang muda-muda ini ketika mau menikah gak harus antum cinta dulu sama itu perempuan tapi antum harus cocok ngerti cocok cocok itu bahasa kerennya apa matching matching ngomong matching ih cocok ada kecocokan kecocokan dari sisi apa disini kecocokannya itu tanya sama nabi kita Muhammad s.a.w. gimana nabi kita cara cari perempuan yang cocok yang pertama anak akan berbicara tentang bagaimana mencari suami yang cocok ini buat akhwat kriteria suami yang cocok untuk menjadi komandan di rumahku untuk menjadi nahkoda di bahteraku untuk menjadi bapak dari anak-anakku karena banyak terjadi keboliman di dalam rumah tangga itu gara-gara sang wanita tidak memilih suami yang cocok dia memilih suami yang kaya memilih suami yang tampan maka subhanallah setelah berjalan 2-3 tahun disini wanita itu menyesal kenapa anak menikah dengan dia ternyata suami anak suka memukul ternyata suami anak tidak menghargai kerja keras istrinya maka yang pertama buat para akhwat dan buat para orang tua ketika hendak menikahkan putrinya carilah lelaki yang agamanya baik akhlaknya mulia agamanya baik akhlaknya mulia Rasul sallallahu a.s mengatakan apabila datang kepada kalian meminang putri kalian meminta diri kalian seorang lelaki yang agamanya kalian ribohin yang akhlaknya kalian ribohin kawinkan gak usah pikir panjang nikahkan dua syarat ini terkumpul nikahkan iya illa kalau kalian tidak melakukannya karena kebanyakan orang berpikir dunia berpikir warna kulit berpikir rambutnya aku kurang cocok sama rambutnya kamu mau yang kamu mau yang rambut ke apa mau yang yang keriting kecil-kecil oh gak cocok kadang-kadang seperti itu orang punya nafsu punya syahwat tapi kata nabi sallallahu itu dua kalau kalian tidak melakukan itu maka dampaknya akan terjadi kekacauan di Indonesia akan terjadi kekacauan di Banjarmasin di muka bumi akan terjadi kerusakan yang tidak kecil kabir kata nabi sallallahu alaihi sallam kenapa lampunya mati alhamdulillah gimana memang dimatikan oh ada yang main skakel baik antum bisa lihat kenapa penjara penuh dengan penjahat penjahat kenapa banyak orang-orang yang kena narkoba kenapa banyak anak-anak yang jadi begal karena ketika pernikahan tidak melihat kepada agama dan akhlak negeri kita yang luas ini jamaah Indonesia yang memiliki 250 juta penduduknya lebih itu bermula dari pasangan suami istri bermula dari pasangan suami istri bermula dari adam alaih sallam bersama Allah terus ke Indonesia jadi kalau bicara bagaimana memperbaiki Indonesia bagaimana menuju Indonesia yang lebih mulia yang lebih dihargai yang lebih terhormat pilih pilihlah pasangan hidup yang akhlak dan agamanya mulia kalau para sahabat masih berat kita tahu di masa Arab jahiliya mereka itu yang dipandang adalah nasab yang dipandang adalah harta maka para sahabat mengatakan gimana kalau dia betul secara agama baik secara akhlak mulia tapi ada kekurangan dari sisi mungkin miskin bukan anaknya pejabat bukan orang yang dikenal di masyarakat kata nabi sallam iza jauh mantar bawna dinahu wakulu kahu fa ankihu tiga kali nabi menekankan ingat gak harus cinta aja cocok maka orang tua ketika ngatakan kepada putrinya nah abah cocok sama anak muda itu terus gimana cara mengetahui agama seseorang kalau bicara agama para lemak berbicara ada batas minimal agama seseorang disebut orang ini agamanya baik ada batas minimal apa batas minimal melaksanakan yang wajib wajib meninggalkan yang harong gak harus lulusan pesantren gak harus hafal Quran tapi anak ini alhamdulillah sholat lima waktu di masjid agamanya baik dia tapi ustad dia gak faham ilmu agama ustad tapi dia mau belajar alhamdulillah sudah sudah cukup akhlak nah akhlak itu ada empat dasar akhlak mulia yang pertama asyajah kata ibn al-qayyim pemberani orang jangan menikahkan putrinya dengan lelaki yang takut sama cicak takut sama suara petir ada orang ada ada suara petir gimana kalau bapaknya denger petir ambil bantal biasanya bantal ditaruh di bawahnya kepala ini bantal di atasnya kepala anak-anak ini gimana shajak pemberani yang kedua orangnya adil dalam bermuamalah masya Allah dia tidak melakukan kebun iman yang ketiga sober sabar orangnya penyabar gak emosional ini penting jadi kalau bicara akhlak antun cari tahu tentang fulan-fulan ini gimana aduh fulan pemarah sudah jangan antun punya anak nanti dimarahin terus sama dia sober sabar dalam melaksanakan kewajiban sabar meninggalkan kemaksiatan sabar menghadapi musibah sabar menghadapi orang lain yang keempat al-ifah menjaga kehormatan dirinya menjaga kehormatan keluarganya dia tidak membiarkan kemungkinan terjadi ini empat dasar akhlak yang ada ada empat dasar akhlak buruk ibn lukaim juga menjelaskan empat pokok akhlak yang buruk ini yang pertama adalah al-jahl kebodohan yang kedua kegoliman yang ketiga al-ghodob amarah yang keempat as-shahwah suka mengikuti syahwat jadi cari tahu mau cari tahu akhlak jangan di masjid di masjid ini semua orang baik jangan untuk bisa lihat gak ada yang buruk kalau mau tahu akhlak seseorang dimana di tempat kerjanya di rumahnya tanya sama tetangganya tanyakan kepada sahib-sahibnya bukan di masjid di masjid untuk mengetahui agama seseorang mau tahu agama seseorang tanya sama Ustaz Khairul tanya Ustaz Ahmad gimana Fulan Ustaz oh Fulan Fulan yang mana itu yang rumahnya dekat masjid Imam Syafi Ustaz oh Masya Allah Fulan itu biasanya kalau datang ke masjid itu waktu khutbah kedua khutbah kedua kan Ustaz di atas ketahuan oh ini telah tahu Ustaz yang telah telah seperti itu artinya tanya sama Ustaz untuk urusan agama akhlak pernah suatu hari Omar bin Khattab r.a.w. sedang di masjid Nabawi mungkin dia ada seorang yang mau jadi saksi jadi saksi ternyata jadi saksi itu gak orang sembarangan Omar bertanya kepada orang ini ketika mau jadi saksi siapa yang memberikan rekomendasi kepadamu kalau kau orang baik akhirnya dia bawa seseorang ini Fulan kata dia kau kenal sama dia oh kenal sama dia kau engkau pernah melakukan perjalanan sama dia lah gak pernah baik hal hal amaltahu bidirhamin awdirhamin engkau pernah urusan fulus sama dia satu dirham dua dirham gak pernah baik pertanyaan ketiga apakah engkau hidup bertetanggaan dengan dia sehingga engkau tahu keluar masuknya dia kata orang ini mungkin engkau melihat dia sholat di masjid kemudian engkau memberikan rekomendasi iya ya amirul mu'mini iya engkau gak kenal sama orang ini itu nih biman ya arifu kedatangkan kepada aku orang yang kenal sama kamu jadi gak asal pilih jamaah orang tua tolong dicari tahu tentang akhlaknya calon suami anaknya sekarang ini ada yang namanya biru jodoh online ada beberapa ustad bikin aplikasi untuk cari pasangan hidup online silahkan dimanfaatkan tapi jangan percaya dengan tulisan itu orang wallahi jamaah ana sudah buktikan sendiri banyak tulisan-tulisan itu bohong supaya dia diterima dia sebutkan ana muridnya ustad khairul ana selalu gini 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 masya Allah tanya masyad ustad kenal sama fulan Allahuaklam gak tahu beliau kan kisah tahu gak tahu ternyata tapi dia sebutkan disana maka berhati-hati jadi tanya sama gimana fulan wallahi fulan ini terus terang ustad punya utang sama 2 tahun gak bayar di hati yang punya utang baik kemudian tadi yang syarat ke yang pertama agama yang kedua yang ketiga orang itu mampu memberi nafkah kepada putri kita kepada istrinya gak harus kaya tapi mampu memberikan nafkah dalam hadis riwayat muslim rasulullah s.a.w. s.a.w. ketika menceritakan tentang dua orang yang meminang seorang sahabat wanita dikatakan Abu Jaham itu tidak pernah menurunkan tongkatnya dari undaknya ada yang menafsirkan dia suka memukul atau dia suka safar jadi kalau punya suami suka keluar kota gak enak juga apalagi kerjanya merantau 6 bulan di pantai aja terima kasih